Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh pengurus LPPMP Berita Lampu yang hari ini seolah-olah nanti akan segera dikukurkan. Yang saya hormati kawan-kawan dari Unsur Pes, ini ada dari Radang, mungkin juga yang lain belum terlihat. Tabikun! Terima kasih. Puji syukur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa, para kesempatan yang baik dan berbahagia ini, Allah masih memberikan kita nikmat yang sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang abung ini dalam rangka kebutuhan pengurus LPPMP Berita Lampu yang nanti akan dilanjutkan dengan seminar pendidikan dengan tema pendidikan bermutu membangun peradaban bangsa. Kali ini jumlah peserta yang hadir sekitar Rp300, karena ruangan ini sudah disetting kursinya Rp300. Maka sekitar Rp300 lebih lah peserta yang hadir ini. Kemudian kegiatan hari ini yang pertama adalah pengukuhan pengurus organisasi LPPMP Berita Lampu. Saya laporkan kepada Ibu bahwa organisasi ini baru terbentuk sekitar dua bulan yang lalu yang beranggotakan para dokter-dokter muda yang disupport penuh oleh para guru besar, terutama para guru besar dari UIN Raden Intang Lampu. Di samping itu juga ada beberapa dari Universitas Lampu ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa pendidikan seharusnya menjadikan manusia itu, menjadikan kita semua menyadari apa sebenarnya yang kita butuhkan. Interektual kita butuh, emosional kita butuh, sosial kita butuh. Kalau pendidikan itu suatu ketika tidak dapat mengisi apa yang menjadi kebutuhan manusia secara totalitas, maka berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki di dalam dunia pendidikan ini. Dan sebagaimana layaknya di dalam dunia pendidikan, upaya untuk memperbaiki hal-hal yang belum made seperti itu, tidak lain adalah dengan atau melalui pendidikan, melalui metode ilmiah. Karena dengan metode ilmiah inilah hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itulah, maka LPP-MP Perintah Lampung mencoba hadir di tengah-tengah masyarakat Lampung, memposisikan diri sebagai mitra pemerintah, sebagai mitra masyarakat dalam rangka membangun mutu pendidikan di provinsi yang kita cintai ini. Kita gembira, sudah banyak perkembangan prestasi pendidikan yang diraih oleh putra-putri kita di Lampung ini. Tetapi ketika kita sandingkan dengan prestasi dari daerah lain, nampaknya kita masih harus terus melakukan pembernaan.